Halo gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Ride Idea, Your Idea to Ride Dan bertemu lagi nih gan, dengan Vario Bike Project 2.0 Vario 150 2019 nih gan Dan di episode kali ini nih gan, Ane bakal melakukan penggantian di sektor kaki-kaki belakang nih gan Tapi sebelum itu gan, seperti biasa, Ane mau menyapa dan mengucapkan terima kasih banyak Buat agan-agan yang udah bergabung dan subscribe Ride Idea Yang udah saling berbagi pengalaman dan juga cerita tentang modif-modif promotoran khususnya Motormatic nih gan Buat yang belum bergabung gan, silahkan di klik tombol subscribe-nya Supaya kita bisa semakin banyak mendapatkan info dan insyaik tentang promotoran duniawi gan Pokoknya kita mau saling sharing aja ya gan Dan seperti yang udah Ane jelaskan di episode sebelumnya nih gan Bahwasannya kita akan melakukan penggantian di sektor kaki-kaki belakang Tapi mungkin sedikit penjelasan dulu nih gan Mungkin beberapa waktu lalu masih segar dalam ingatan Kalau kita itu udah lakukan penggantian pada suspensi belakang nih gan Di sektor handing dengan YSSG Series Buat Ane pribadi sih, part ini cocok dan cukup buat Ane Dalam artian, karena kan memang mesin udah diborak dan lebih gede Handing juga harus meningkat nih Dengan fitur preload yang dimiliki oleh YSSG Series ini sih buat Ane cukup banget Tapi memang waktu itu Ane sebenernya adalah part yang suspensinya udah jadi inventif banget Ini jauh-jauh dari, jadi memang dia udah lah Jadi udah lah, itu sih cukupnya YSSG Series 10 yang akan dulu sekarang dari segi Ane bakal lakukan penggantian ke part yang dari sisi kita agak lengkap Dan dari sisi tampilan juga lebih oke menurut Ane Dan juga part itu merupakan part apa ya, part impian lah Dari dulu tuh Ane pengen banget punya part itu Makanya nanti ada unboxing spesial habis ini Selain itu kan, Ane juga mau melakukan penggantian di cover sensornya nih kan Sekarang kan pasti standar nih kan, masih cat-catan pabrik Nanti juga sekarang yang dibahas lah di unboxingnya bakal ganti seperti ini Seperti itu kan, hari ini kita akan fokus di penggantian sektor kaki bagian belakang Karena kan emang ini ya motor konten kan, biar detailnya bagus kayak gitu Langsung aja abis ini Ane bakal langsung berfungsi Bukain tonton-tonton saja seperti ini Bukan proses memasakannya lainnya, sepertinya saatnya berdua Cukup sekian dulu kan, sampai nanti di unboxing Check it out kan Oke kan, sebelum Ane unboxing si suspensi nanti kan Si YSS G Sport, Ane bakal membahas cover sensor dulu juga Jadi memang sekalian nih mau di penggantian sektor kaki-kaki Jadi nanti kan kalau misalnya suspensinya udah mantep Si pemanisnya ini, si cover sensor Karena dia tuh ada di sebelah kirinya suspensi kan Biar jadi satu kesatuan lah kayak gitu kan Karena kan emang motornya itu motor konten kan Bukan motor ngebut, motor balap Yang penting tuh keren, itu rapi, bersih, terawat Takut tuh sama kotor kan motorannya tuh Semoga memang nanti pemasang apart ini bisa menambah detail-detail di motorannya lah Ini seperti biasa, Ane dapet dari Zano Kevlar nih kan Jaminan mutu tuh gila Pokoknya tuh Ane pernah beli alis garnis lampu depan Pernah beli behel kevlar Sekarang ini juga tutup cover sensor kevlar Pokoknya di jaminan mutu lah Nggak pernah, nggak puas pokoknya Nanti anda bakal bikin videonya gimana pemasangannya Apakah ribet, apakah lepas ban, lepas shock Pokoknya nanti ditonton terus aja Siapa tau agen mau melakukan penggantian part ini Biar nanti ada gambaran Abis ini kita langsung bakal unboxing part kesayangan Ane yang udah dari dulu pengen Ane dapetin kan YSS G Sport Check it out, guys Oke, guys, bismillahirrohmanirrohim Jarang-jarang banget nih, guys, Ane bikin konten unboxing ya, kan Karena memang ini part spesial banget Part yang pertama kali awal buat Ane main motor Dan ngeliat punya orang pasang si YSS G Sport ini Ane yang sejati cinta Jadi memang kontennya ini spesial Ane buat unboxing untuk YSS G Sport Nah, ini tuh Ane belinya di US Speed Shop ya, kan Beda sama yang YSS G Series Ane belinya di TDR-nya langsung Jadi memang kalau di TDR-nya langsung itu lebih mahal Karena mereka pake HAT Karena mereka kan juga nawarin servis pemasangan Terus juga garansinya jelas dan lain-lain Bedanya tuh kalau misalnya beli di US Speed Shop Berkata beli handphone Apple iPhone itu di toko-toko handphone kayak ITC gitu, kan Kalau misalnya beli di TDR tuh model-model kayak Apa tuh, kayak beli di iBox lah, kayak gitu, kan Harganya juga jauh banget, kan Kalau misalnya beli di US Speed Shop tuh harganya sekitar 2,2, kan Tapi kalau misalnya beli di TDR-nya langsung tuh mungkin bisa 3 atau 4 Karena kan memang disana pake harga eceran tertinggi Tapi tadi yang udah hentai liat, ini sama-sama banget Sama-sama made in Thailand Bedanya cuma di jalur distribusi dan penjualan di Indonesia doang, kan Jadi jangan khawatir, semuanya sama Tadi juga jelas buat varian atau klik 125 atau 150 Jadi memang ini bener-bener PNP banget Gak perlu ada coak-coakan, gak perlu ada bolong-bolongan Ini juga jadi salah satu pertimbangan buat aneh ketika beli si ISS di sport ini, kan No coak-coak lep dan ini dia, kan Alhamdulillah udah dibuka Kita lihat dulu ini ada kayak semacam apa nih, baut sama ring tambahan kali ya Buat nanti adjustment Kemudian ada juga kartu garansi nih, kan Jadi yang aneh bilang, walaupun kita beli di US Speed Shop bukan di TDR-nya langsung Dia tuh juga ada kartu garansinya Cuman memang aneh gak tau nanti kalau mau klik garansi kayak gimana Dan berikutnya ini kayak ada semacam kunci albo setting Dan juga apa nih, kayak sedotan boba Ini juga belum tau tuh untuk apa Coba kan kita buka ya, warranty card-nya Dia ada kayak semacam form-form gitu biasa buat diisi Dan oh ini dia nih, ada final inspection, dicek langsung sama orang Thailand langsung, kan Sawadi Cup, kan Gaukelnya emang Thailand tuh dunia pressingan Asia Tenggara, ya kan Ada juga stikernya Ada juga tadi tuh apa Instruction card-nya Ini nih, cara pemasangan aja Cuman, karena aneh memang belum ahli-ahli banget Nanti kita kasih ke bengkel aja buat pasangnya Dan ini dia, kan Barang yang sudah ditunggu-tunggu dari lama, ya kan Ini sih yang paling anda bikin jatuh cinta itu adalah Warnanya sih, kan Walaupun performance-nya ini juga belum tau banget Nanti bakal kita bukain Warnanya ini tuh kayak kalem, sangar, dan juga pas banget gitu Tulisannya tuh pake laser, kan Beda sama punyanya RCB, kan Kalau aneh-ahli tuh sok RCB tuh kayak rame gitu loh, kan Kayak gak cocok aja di mata, gitu Karena memang sebelum aneh tau performance-nya kayak gimana Itu jatuh cinta sama pandangan Dan nanti setelah ini kita coba pasang dan coba review Gimana pemasangannya di motor Vario, kan Pokoknya aneh-ahli senang banget Dan sekarang kita langsung aja ke bengkel, kan Cakidot, kan Oke, kan Tadi tuh kita udah unboxing punyanya G-Sport Nah, sekarang aneh-ahli mau ngebahas Ngebandingin dengan shock yang ada di motor aneh nih, kan Jadi memang yang saat ini dipasang di motor ini adalah YSS G-Series Dia itu Ecoline ya Kalau si G-Sport ini top line Yang mana memang dari segi fitur Si YSS G-Series dan Ecoline ini Tidak selengkap dengan yang ada di G-Sport ini Karena kalau yang ada di YSS G-Series ini cuma ada fitur preload Atau dalam artian memang untuk mengatur kepadetan dan penekanan si pair itu Untuk lebih stabil maupun soft ketika harian Ataupun ngebut-ngebut nih, kan Kayak gitu Nah, sementara kalau di YSS G-Sport ini Dia itu ada fitur rebound, kan Yang mana dia bisa men-setting untuk seberapa stabil dan seberapa cepat Ketika dia setelah mengalami tekanan, kayak gitu Pokoknya nanti kita bakal bahas di pemasangannya ya, kan Perbedaannya dan fitur-fitur yang ada Nah, kalau dilihat dari segi tampilan luar nih kan Memang sedikit perbedaannya Dia itu dari sisi desain aja lah ya Yang dari sisi tampilannya sih nggak jauh berbeda Isinya juga tadi udah kita lihat Nggak jauh berbeda Ada buku garansi Ada settingan dan lain-lainnya, kayak gitu Tapi memang part ini buatannya itu spesial banget, kan Karena apa? Karena part ini itu adalah salah satu part yang Buat Ane jatuh cinta pada pandangan pertama Ketika mau main motor nih, kan Ane ingat banget dulu Ane itu follow Snowmoto bike-nya Bang Tewin Dan waktu itu Bang Tewin masih pake shock ini, kan Buat Ane itu merah-item itu kayak Wah, parah banget Dan seketika Ane dijanji ke diri Ane Ane pokoknya harus beli itu part Dan ternyata baru kesampian sekarang Makanya memang tadi ada spesial unboxing-nya Pokoknya seneng banget ya Ane bisa punya part ini nih, kan YSS Pokoknya memang melengkapi dari part sebelumnya, kan Ini bener-bener ada preload, ada rebound Pokoknya nanti kita pasang dan coba ngerasain Gimana bedanya dengan YSS yang G-series, kan Habis ini kita langsung berangkat ke bengkelnya aja Buat tau Pemasangannya gimana Terus juga setting-settingannya gimana Dan juga nanti Ane bakal bahas tipis-tipis feelingnya setelah mengendarai dengan YSS G-Sport ini Ane juga sabar banget nih kan Warna merah-hitemnya tadi manis banget Gak sabar buat dipasang di motor Ane yang merah-putih Felaknya Hitam-putih, felaknya merah Ikutin terus aja kan Abis ini Ane mau langsung ke bengkel, kan See you when I See you Bye Bye Oke kan, Ane udah sampai di Holic Motor nih Si Ardine Performance Ini Ane sih cari bengkel and dekat apartemen aja lah Karena kan apartemen Ane tuh udah di gang sana Tinggal nyebrang, nyampe Karena kan memang ganti shock aja Harusnya sih gak terlalu ribet kan Tadi kan Ane udah ngebahas tentang Hari ini bakal ngapain Ane juga udah unboxing partnya Dan sekarang Ane mau cerita dikit nih kan Kenapa emang Ane suka banget sama Si shock YSS ini Karena kan memang Belakangan ini sebenernya memang Yang lagi nge-trainer tuh si KTC Extreme ya Jadi emang Jadi ceritanya gini kan Dulu tuh aneh pas pertama kali main motor ya kan Pokoknya tuh emang Suka banget sama si tampilannya Si YSS G Sport ini Warna merah hitamnya tuh kayak Wah anjir Gak mungkin banget lah Ane gak suka Waktu itu tuh memang Si part tersebut Lagi dipasang di motornya Bang Tewin Si Snow Motobike Dan itu gila Ane saat ngeliat itu tuh suka banget Dari sisi tampilan kan Memang dulu pertama Ane suka Nah dari sisi performance juga Gaut itu kalau aneh tanya-tanya Memang udah ya jaminanmu tuh lah Si shock YSS G Sport ini Karena kan memang Reputasinya udah oke Dan lain-lain selain itu juga memang Seat performance adiknya Si YSS G Series juga udah oke Harusnya sih memang Si shock ini harus lebih oke Karena memang dari sisi fitur Lebih lengkap Yang mana si YSS G Sport ini tuh Dia punya fitur rebound ya Karena kan si G Series itu gak punya fitur rebound Dia cuma punya preload Dalam artian Apa tuh Cuma mengatur Seberapa ketatnya shock Supaya memang dia bisa Settingan lebih stabil di jalan Tapi kenyamanannya kurang Atau memang dia dibuat lebih loose Dia nyaman Tapi memang stabilnya yang berkurang Tapi dia gak ada rebound Rebound itu adalah Gimana si pair ini kembali Setelah mengalami guncangan Jadi tuh kayak Bisa disetting tuh Seberapa cepat atau seberapa lambat Dia dalam Mengejas ke guncangan tersebut Supaya memang lebih nyaman Kedalam bergendara Nah harusnya sih memang Pemasangan si shock ini Gak jauh berbeda Dengan pemasangan Si G Series sebelum ya Jadi aneh bakal Bikin cinematicnya aja Supaya memang nontonnya lebih nyaman Habis itu aneh bakal bahas Nanti muter-muter Bahas-bahas singkat Gimana rasanya bergendara Pake si YSSG Spot ini gan Tonton aja gan Cinematic pemasangannya gan Caki banget gan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke gan Jadi sekarang aneh udah dirumah lagi nih gan Dan sebelum aneh mau melakukan review singkat Tentang impresi pemakaian YSSG Sport Aneh mau ngasih sedikit informasi nih gan Jadi di video review impresi saat ini gan Ini tuh aneh ambil sekitar H1 atau H2 bulan Dari video bengkel tadi gan Karena kan aneh sempet vakum ya gan ya Dan ternyata waktu itu pas aneh ke bengkel bangholik itu Ternyata si YSSG Sport ini tuh memang belum disetting gan Semuanya belum disetting terkait Rebound-nya, preload-nya, dan lain-lain Jadi memang waktu itu aneh-main-aneh kayak Gak lupa dan juga mereka si bangholiknya gak ngingetin Jadi yang aneh rasakan saat ini adalah Untuk saat ini memang shocknya Belum memberikan impresi atau perbedaan yang signifikan Dari dibanding sebelumnya Bahkan dibandingin shock standar Karena dalam artian aneh udah coba jalanin yang bener Jalanin yang bener Jalan yang bener, jalan yang rusak Cornering, lurus, dan lain-lain Itu aneh masih sedikit merasa goyang Dan juga belum bener-bener ngerasa rebound-nya lah Kayak gimana Jadi aneh minta maaf dulu gaun Belum bisa memberikan impression yang jelas Tapi mungkin ini bisa jadi salah satu konten aneh di episode berikutnya Aneh udah sempat ngobrol-ngobrol Sama beberapa agen-agen yang di Instagram Kayak gitu kan Aneh diinfoin Ada sebuah bengkel shock Yang khusus untuk shock, setting shock gitu Di daerah Depok, Sawangan, Limau gitu lah Jadi mungkin nanti di episode berikutnya Aneh mau langsung kesana Buat setting si YSSG Sport ini Jadi memang kalau dulu di G-series, di TDR itu kan Memang kita disetting berdasarkan tinggi Berdasarkan berat Dan juga gaya berkendara Tapi itu memang Pas aneh ke bengkel holic itu Aneh lupa untuk setting Jadilah memang sampai saat ini Aneh belum bisa merasakan Perbedaan yang signifikan Jadi memang belum fair untuk aneh bisa jawab Worth it atau enggak Maka YSSG Sport buat harian Atau juga worth it atau enggak Menggunakan shock harga 2 juta Di motor harian Kayak gitu kan Buat episode yang datang ya gen ya Aneh minta maaf sekali lagi Tapi nanti insya Allah di episode berikutnya Aneh bakal bikin liputan yang lebih jelas Tentang cara setting dan juga Impress lengkapnya Sambil ngejalanin perjalanan Dari Cikgu Pak Kedepoke gitu kan Dan yang kedua itu adalah Tentang penggantian cover sensor ini kan Jadi tadi memang enggak perlu ganti ban Enggak perlu ngelepas yang lain-lain Cuma ngelepas di bug CVT-nya Sama ada ngelepas di sparkboard bawahnya Nanti tinggal disetting-setting ujungnya Dilepas yang standar Terus dipasangin lagi nih Ini udah kotor banget nih Memang ini konsekuensinya Pake cover sensor memang kotor ya Tapi dia carbon keval jadi enggak terlihat Cuma ya itu bagian pemanis lah Jadi kan untuk video ini Mungkin Aneh pending dulu jawabannya Worth it atau enggak Tapi tadi Aneh udah jelasin tentang harganya Tentang cara pemasangannya Dan juga fitur-fiturnya ada apa aja Dan juga ternyata videonya udah lama banget Udah hampir sekitar 11-12 menitan Di episode berikutnya Aneh bakal fokus untuk membahas Bagaimana cara setting G-Sport ini Bagaimana impresinya Dari Ciku Pakadepok Yang pasti ngeliatin jalanan lurus Jalanan belok Jalanan bener Atau jalanan rusak Sampai ketemu juga di episode berikutnya kan Nanti insya Allah Aneh bakal bahas Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan kekurangan Terima kasih banyak sudah menyaksikan Cukup sekian dulu dari Aneh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Write idea Your idea to write Bye-bye 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 Bye-bye